Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel mungkin selamat video film berisi tentang seputar tanaman anggrek mengenal merawat dan menanam anggrek pada video kali ini saya akan membahas mengenai anggrek mungil spesies Venus dari Anggrek area Anggrek ini sudah kedua kalinya berbunga Anggrek ini pertama kali berbunga di bulan Agustus tahun 2020 dan berbuang kembali di bulan Maret tahun 2021 untuk mendukung channel youtube saya agar berkembang please top subscribe dibawah ini ya dan itu gratis Anggrek ini memang terbilang anggrek yang memiliki bunga yang kecil untuk video lebih lengkapnya saya membahas mengenai anggrek mungil spesies ini jadi tetap tonton terus video ini ya dan selamat menyaksikan video ini saya beri judul anggrek mungil spesies area bogoriensis inilah anggrek mungil spesies area bogoriensis sepek bunga mulai muncul di awal bulan Maret dan semakin tumbuh hingga memunculkan kuntum bunga dan mulai bermekaran dua minggu yang lalu dan pada saat ini kuntum bunga sudah mulai bermekaran semua kuntum bunganya sangat kecil dan terbalik anggrek ini sudah kedua kalinya berbunga untuk berbunga yang pertama kali pada bulan Agustus tahun 2020 pada saat itu memiliki spek bunga sebanyak 3 spek bunga dan untuk berbunga yang kedua kalinya ini hanya memunculkan satu spek bunga saja untuk panjang spek bunganya hanya 10 cm saja dan kuntum bunganya hanya berjumlah 12 kuntum saja anggrek area bogoriensis ini endemik dari pulau Jawa untuk persebarannya pun hampir di seluruh pulau Jawa tetapi untuk anggrek area bogoriensis milik saya ini ditemukan di Kalimantan selatan oleh seorang pecinta seorang pecinta tanaman yas anggrek yang sedang mencari di dalam hutan lalu anggrek ini dijadikan anggrek bonusan saat saya membeli anggrek di tempat orang tersebut dan anggrek ini awal mulanya memiliki rumpun yang banyak lalu saya split atau saya pisah lalu saya tanam menggunakan menggunakan akar kadaka setelah itu saya jual dan ini merupakan anggrek yang masih saya rawat hingga pada saat ini dan mengalami pertumbuhan dan ini adalah penampakan anggrek area bogoriensis anggrek ini saya tanam menggunakan pot plastik yang memiliki lopang yang banyak ukurannya pun kecil saya menanam anggrek area bogoriensis ini menggunakan akar kadaka dapat dilihat akar anggrek area bogoriensis ini tidak masuk ke dalam medianya melainkan keluar dari medianya dan menjadi akar angin dan selama kurang lebih 8 bulan anggrek ini mengalami pertumbuhan terdapat ada 4 anggrek area bogoriensis yang masih berusia remaja dan ada 5 anggrek area bogoriensis yang sudah dewasa yang satunya pada saat ini sedang mengeluarkan spek bunga dan berbunga untuk anggrek area bogoriensis ini sebenarnya di bab anggrek yang sudah dewasa bisa mengeluarkan spek bunga lebih dari 3 spek bunga muncul dari ruas-ruas bat anggrek area bogoriensis yang sudah dewasa untuk berbunga yang kedua kalinya anggrek area bogoriensis milik saya ini hanya mengeluarkan satu spek bunga saja dan cukup sekian video saya kali ini bagi yang sudah menonton saya ucapkan banyak terima kasih mohon maaf bila ada salah salah kata nantikan video saya selanjutnya ya layar kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh klik like dan share bila video ini bermanfaat bagi para pecinta tanaman anggrek dimanapun berada dan please belum subscribe ya serta kunjungi akun media sosial saya bila ada kritik saran dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati